Loh hei, anok cakci Get no wish Sehat? Sehat, yes Tentunya selamat Saya sebagai wakil wali kota Atas nama pemerintah kota Surabaya Merasa bangga mempunyai anak-anak Yang berprestasi di Asia Pasifik Dalam kejuaraan informatika Yang dilaksanakan beberapa bulan yang lalu Beliau ini adalah raih medali runggu Beberapa kuliah yang lalu Kita juga sudah memelancarai Dan bisa beliau-beliau ini Jadikan anak-anak panutan dalam bidang sains Maxi, panggilannya Maxi ya? Ya, benar Maxi, kamu sekarang kelas berapa? Saya sekarang kelas 12, SMA kelas 3 SMA kelas 3 ya? Kamu semenjak sekolah Pelajaran apa yang paling kamu sukai? Dari awal, kalau dulu waktu SD kelas 1-2 Saya masih baru tahu apa itu sekolah Jadi masih belum tahu apa-apa Tapi sejak kelas 3 itu Saya mendapatkan ketarikan dengan sama matematika Oh matematika? Ya Kenapa kok tertarik matematika? Ya, karena kayak matematika itu kayak Kalau pelajaran lain, huruf-huruf ini angka Kan kayak beda sendiri itu kayak ada spesialnya gitu Untuk matematika itu ya? Ya Padahal zaman saya, saya paling gak suka matematika itu Karena rumus-rumusnya sudah susah sekali Karena mereka pakai ilmu pasti Tapi arek-arek saiki Nah, arek-arek jenilial Mereka suka dengan matematika Artinya inilah suatu kemajuan Yang sangat luar biasa Bagi anak-anak yang usianya Di bawah 23 tahun ke bawah Oleh karena itu Pada saat SMP Saya dengar Kalau melihat rekam jejak kamu Kamu juga pernah juara ya? Iya benar Juara apa itu? Dari SMP itu mulai ikut lomba-lomba nasional Terutama yang matematika itu Ada Olimpia The Science National Itu mulai dari tahap OSN ya? Iya OSN Itu mulai dari tahap sekolah Kota, provinsi Lalu sampai nasional Nasional Dalam tahapan di kota Itu seleksinya seperti apa? Mulai dari kota itu Dari semua siswa itu Cuma dipilih tiga sebagai yang Ikut dalam perwakilan Iya, perwakilan untuk provinsi Perwakilan untuk provinsi Iya Setelah menjuarai di tingkat kota Ikut di tingkat provinsi Iya Ikut di tingkat provinsi Pesertanya berapa waktu itu? Sedikit lupa sih Tapi Jawa Timur Kurang lebih, kurang lebih Jawa Timur itu Jawa Timur Kota dan kota Tiga ratus Kamu waktu itu Jawa Timur Kalau provinsi itu kurang tahu sih Tapi setidaknya Kayak mepet Top 30 Itu kira-kira Tiga puluh besar? Tiga puluh besar Diseleksi lagi? Kalau provinsi itu Dia dari Kan ada Ada provinsi banyak Iya, iya Itu kita Mereka ambil passing grade Berarti cuma ambil Passing grade-nya ya? Paling passing yang tertinggi? Jadi dari semua peserta Dari semua provinsi itu Diurutkan Diambil 75 paling besar Diambil 75 paling besar? Iya Kamu masuk? Iya, saya masuk Dari provinsi Itu berapa orang? Yang untuk mewakili tingkat nasional Di OSN? Kan totalnya itu 75 75 Sampai nasional Jawa Timur itu Kayaknya ada Kira-kira 9 atau 8 gitu Dan Itu juga termasuk Tiga orang Surabaya itu Tiga-tiganya Perpanggilan dari Surabaya? Iya Eh, hari Surabaya Jagoan Menuhi bidang informatika Dan matematika Dan luar biasa Punya warga Kayak Maxi seperti ini Maxi Pada saat Kamu Menyukai pelajaran matematika Dan semenjak Di SMP Kamu sudah mengikuti Suatu Perlombaan Perlombaan Seperti itu Apakah Ada yang Membantu di rumah Dalam mengajari Soal matematika Atau Seperti apa? Kalau Untuk matematikanya Sendiri Mungkin Ada bantuan Dari Papa Karena Papa juga Lumayan Untuk Dalam bidang-bidang Eksak Eksak Berterusan Jaga pola 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 Makan Dan lain-lain Oh gitu ya Jadi segala sesuatunya Data program di rumah ya Jadi mempunyai tugas Maximumnya tugas Belajar Karena masih menjadi Tugasnya Belajar Tugas utamanya Dan apakah juga diikuti dengan Kursus-kursus yang lain Di luar? Itu Iya, kita sempat orang tua Melahiskan saya Untuk olimpiade-olimpiade ini Lalu kalau sudah merasa basicnya sudah kuat Akhirnya ya saya belajar sendiri Untuk memperkembangkan logiknya itu Oh gitu ya? Iya Eh, sekarang saya mau tanya Ini kan sudah kamu kelas 1 Kelas 2 SMA ya? Kelas 3 Oh, kelas 3, sorry Kelas 3 SMA Tentunya sudah mengalami Hal-hal gimana Sebelum pandemi dan pandemi Enak mana sih? Sekolah online Dengan tatap muka secara langsung di sekolah Menurut saya sih lebih enak offline sih Enaknya gimana? Ya, enaknya lebih kayak Bisa ketemu teman Lebih berintaksi dengan guru Kan biasanya kalau saya di sekolah itu Duduk paling depan Karena biar bisa sering tanya sama gurunya gitu Nah, kalau di Zoom Kalau online di Google Meet Dan lain-lainnya itu kan Cuma melihat layar gitu Jadi juga Kalau mau interaksi juga susah gitu Jadi lebih enak offline ya? Iya Mudah-mudahan lah Pandemi berakhir Dan semua Siswa Warga kota Surabaya khususnya Dan Indonesia Padak umumnya Bisa mengalami Offline lagi Dan bisa berinteraksi Teman satu Dengan teman yang lainnya Dengan gurunya Dan tentunya Mereka akan lebih senang Bila memang Itu sudah memungkinkan Untuk offline sekolah di Indonesia ini Terima kasih Kita kembali kepada Perkebuaran OSN Olimpiade Science National Pada saat kamu ikut Olimpiade Science National Apa yang paling sulit Kamu hadapi dalam Suatu Pertanyaan atau soal Yang kamu hadapi? Ini yang ngomongin yang matematika Yang matematika Yang masih konvensional Oh iya Yang masih konvensional Yang masih konvensional Seingat saya Yang di Tahap nasional itu Soalnya Lebih ke Hitung-hitungan Jadi lebih Lebih banyak Ngitung-ngitung Lebih banyak coret-coret Daripada mikir logika Jadi ya Akhirnya Harus Kuat Harus kuat ngitung Sampai panjang Gitu Ya itu sih Khususahannya kira-kira Masih ingat gak Contoh soalnya kira-kira? Kayaknya ingat sih Salah satunya Coba tulis Mana pulpennya? Nanti tunjukkan kepada Ini cuma kira-kira Iya kira-kira gak apa-apa Kira-kira gak apa-apa Sudah tahun 2017 Itu Gak apa-apa Itu menggambar apa sih? Jadi ini kayak ada Sekitiga Sekitiga ya Lalu ada kayak Satu garis lurus Iya Di vertikal itu Lalu kita disuruh cari Volume putar Dari Sekitiga ini Volume putar Jadi kayak segitiga ini Misalnya diputar Di satu Aksis ini Nanti dia Kalau diputar kan Bentuknya seperti Tingkaran Ada cone gini Bawanya ada cone lagi Jadi kita disuruh cari Volume-nya berapa? Oh volume-nya itu? Iya Oke Coba tunjukkan Nah Nah Kurang lebihnya Pada saat Lomba OSN 2017 Inilah Menempatkan perak Ini Ini Oke Terima kasih Waktu itu Soalnya berapa? Kalau matematika itu Satu hari Empat soal Dan Lombanya jalan dua hari Berarti total Lapan soal Lapan soal? Iya Itu sendiri-sendiri ya? Sendiri-sendiri Yang waktu itu Paling sulit Kamu mengerjakan soal Kurang lebih soal seperti apa? Soalnya pendek Cuman Tiga baris gitu doang Tiga baris? Tiga baris Kayak suruh Cari Cari solusinya Untuk Suatu persamaan gitu Dan persamaannya Sedikit lebih kompleks gitu Persamaannya kayak Ada akar Dalamnya akar lagi Dalamnya akar lagi gitu Itu? Gak boleh pakai Akulator gak boleh? Gak boleh Gak boleh Sampai sekarang pun Kalau ikut matematika Konvensional Gak boleh Jadi mereka memang Biasa otaknya benar-benar Untuk mereka Bisa menghitung Sekarang Pelajarannya apa sih? Kamu pelajaran matematika Yang kamu sukai Sekarang pelajaran Yang tidak Paling disukai apa? Kalau Mau tujuh sih Kayak Hal-hal kayak Sejarah PKN Sejarah gak suka? Sejarah PKN PKN Biologi Biologi Ya emang Tiga-tiga ini Menarik ya menurut saya Tapi Kalau disuruh Hafal sampai Penuh Terus waktu sampai ujian Harus Apa? Hafal Harus ingat ini Ya enggak suka aja sih Toh ya Setelah ujian Nanti lupa Apa? Jenuh ya? Ya jenuh Jenuh ya? Ulang-ulang terus ini Misal kayak Fotosintesis itu gimana? Dihafal 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 lagi Pada saat ujian Lupa Lupa Kalau matematika enggak ya? Matematika Saya lebih Ngandalkan logika Kalau matematika logika Jadi rumus ya? Ya Rumus kalau orang itu Biasanya kan hafal Makanya juga Rumus Rumus kan hafalan Nah Saya itu bawa logikanya Jadi rumus itu Rumus ini dari makna sih Itu Saya bawa logikanya Jadi kadang-kadang Kalau rumusnya lupa Saya malah buat rumusnya Dari logika Sampai nemu rumusnya lagi Contohnya seperti apa? Kurang lebih ya Contohnya seperti apa? Jadi dari rumus Dilogikakan Ketemu rumus lagi Iya Contohnya seperti apa? Contohnya kayak Misal luas lingkaran Iya luas lingkaran Luas lingkaran itu Pertama buktiinnya Pakai Dipotong Satu Sisi lingkarannya Iya Supaya dia buka Jadi kayak bentuk Pasri panjang Nah pasri panjang ini Yang satu sisinya Radiusnya Yang satu sisinya Radius kali P Kali P Nah Jadi kalau Pasri panjang kan luasnya Sisi kali sisi Sisi kali sisi Berarti R Kali PR PR quadrat Nah itu kan Rumus luasnya gitu Itu rumus luasnya Jadi logika kan? Iya logikanya Dari lingkaran Dipecah jadi Peski panjang itu Peski panjang itu tadi Iya Suka tantangan-tantangan Seperti itu ya? Iya Nah Anak seperti kamu Gitu Ini kan hampir saya Sama dengan Anak-anak saya juga Biasanya Di musim pandemi Ini kan kebanyakan di rumah Gak kemana-mana Iya Paling yang dipegang kan Gadget HP ya? Iya Yang dipegang kan Biasanya kan gitu Depan PC Depan HP Nah Depan PC Nah Biasanya anak-anak sekarang itu Kalau saya melihat Kamu suka main apa? Mobile Legends Apa yang Saya sendiri kan gak Ya ada Kayak Mobile Legends PUBG Apex Legends Ya banyak lah Kamu suka gitu-gitu Kalau diajak main sih Gak apa-apa Tapi bukan favorit Bukan game favorit Bukan menjadi suatu kebiasaan Setiap ketemu HP Menjalankan itu Oh enggak Enggak Kalau setiap ketemu HP Malah menjalankan puzzle Apa itu? Puzzle itu kayak Ya kayak soal mat Tapi lebih ke tantangan Lebih ke abstract logikanya Logikanya main Jadi kayak Mungkin kayak Tetris Tetris Sudoku Tetris Sudoku dan lain-lainnya itu Oh itu lebih suka kesana ya? Iya Jadi itu kan Memang susah Jadi kan Kayak Mainan yang memang Bikin tantangan Bukan untuk Lebih ngasak otak gitu loh Bukan untuk emosi Kalau kayak mau belajar itu kan emosi ya Yang dipacu itu Wah kudugi Karena ini enggak ya Jadi logika Meskipun pelan Lama-lama kan Mereka akan bisa ketemu Daripada apa yang Dirumuskan atau dilogikan Seperti itu ya Itu setiap lalu Latihannya gitu ya Terus Seperti yang sekarang ini Kamu alami Musim pandemi ini Apakah kamu juga Waktu belajar kelompok Itu mengalami kesempatan enggak? Ya itu biasanya ada sih Nah Kalau gitu Kan kita punya Kayak namanya Social Media Kayak Misalnya WhatsApp Atau lain Kalau sekarang Kalau sekarang sih Orang pakai namanya Discord Itu yang kalau zaman Zaman anak Zaman Z ini ya Pakainya Discord itu Kita buat grup Kita Telepon bareng Bagi tugas Lalu nanti Kompal jadi satu Jadi kalau dulu Mungkin kita kumpul Langsung di satu kertas besar Kita kerjain bareng gitu Kalau ini kita bagi tugas Terus nanti Digabung-gabung Akhirnya gitu Aku mau tanya Mulai presiden pertama Sampai presiden terakhir Kamu kenal enggak Nama-namanya Kalau kenal sih kenal Saya tahu Nama-namanya Coba diurutnya Mulai presiden pertama Siapa? Eh Presiden pertama siapa? Presiden pertama itu Soekarno Ya benar Soeharto Soeharto presiden kedua Terus Presiden ketiga Pak Habibi Pak Habibi Presiden keempat Gustur Presiden kelima Megawati Megawati Kenan? Kenan itu Susilo, Bambang SBY Dan ketujuh sekarang Jokowi SBY dua periode Ya SBY dua periode Jokowi dua periode Nah udah kenal gitu loh Tadi hafal kan Ya bekas sejarah Ya kan Paling enggak Sedikit banyak Sejarah harus dikenal Apalagi ini sebagai Kepala Negara Tunggak Nah ini kan juga Kepala Negara Kalau yang itu Kita tahu Pernah lihat sih Pernah lihat Bukanya Pernah lihat mukanya Kayaknya pernah tahu Itu adalah Mahatma Gandhi Jadi mereka Adalah Orang India Mereka Perang tanpa Terasa Semboyanya Seperti itu Makanya Kita bersyukur Di Indonesia ini Kita selalu Damai Kita selalu Rukun Kita bisa menjaga Kebinikaan Ini yang harus kita Pemandangkan terus Harus kita jalan terus Supaya apa Supaya semuanya Tidak ada gap Tidak ada yang Besar Tidak ada yang kecil Semuanya akan bisa Jalan seiring Dan semuanya bisa Saling Mengasah Dan saling asuh Yang penting Seperti itu Neksi Pada saat Kamu Meraih Medali perak Di Kejuaraan Olympia Desen Nasional Rasanya seperti apa Pada saat Kamu pertama kali menemukan Ya awalnya Ya Nggak nyangka Karena kayak Awalnya kan Saya baru Pemula gitu Tahu matematika Baru Tahu lomba matematika Itu kelas Kelas 5 Akhir-akhir Kelas 5 SD Ya kelas 5 SD Akhir-akhir Terus kelas 6 Ikut lomba banyak Nah SD ke SMP Kan kayak Jauh gitu Jauh Jadi kan kayak Materi baru Saingannya juga Lebih tua-tua semua Karena kelas 7 Lebih senior Lebih pengalaman Kelas 7 Kalau ditanding Sama kelas 9 Kan gimana Kalah senior Ya berarti kan Emang kalah Experience gitu kan Ya kalah experience Ya Ya nggak nyangka Tiba-tiba dapat Ya medali perak Kalau Tuhan mengizinkan ya Satu-satunya ya Dari 3 perwakilan Yang dari Surabaya Oh nggak Ada teman juga Yang dapat perak juga Oh dapat perak juga Kategorinya beda Sama sama teman juga Oh sama-sama dapat peraknya Sama-sama dapat perak Loh kok bisa Kok dapat Sama kelasnya kok Kan kalau Olimpieda Sains Nasional itu 5 emas 10 perak 15 perunggu Oh gitu ya Jadi nggak cuma satu ya Yang dibuatnya Nggak cuma satu Jadi 5 ya 5 emas 10 perak 15 perunggu 15 perunggu Oh jadi banyak ya Jadi yang Setelah itu Ada peningkatan-peningkatan lain Tentunya Kamu sekarang Sudah kelas 3 SMA Sekarang ini Kelas 12 ya Kelas 12 Dari SMP Ke SMA Perbedaan Teman Perbedaan pelajarannya Apa yang kamu alami Di matematikanya khususnya Dulu kalau Kelas 3 itu Aslinya suka matematika Gagak ikut Kursus gitu Iku terus Ya itu bisa ngajar Dari materi TK Playgroup Sampai SMA Nah saya itu Selesaikan materi Sampai materi SMA itu Kelas 5 Kelas 6 gitu Sudah bisa Sudah bisa Menyesuaikan materi SMA Jadi waktu sampai Kelas 7 Kelas 8 Sampai kelas 11 itu Saya matematika itu Tidak belajar Oh tidak belajar Karena sudah tahu Sudah hanya Mulai dari Dari awal sudah belajar Kelas yang lebih tinggi Materi yang lebih Yang lebih tinggi lagi Nah kelas 12 ini Ya saya kaget Pelajarannya itu Ada kayak tambahan Silabus baru Jadi ya menurut saya Sekarang matematika Lebih berkembang Sekarang kelas 12 Ada materi baru Yang saya belum pernah belajar Tapi sekarang Masih les-les lagi Enggak Sudah Untuk pelajaran lain Juga enggak les Enggak les Tamu kemarin Bulan Apa yang juara Apa ini Mei Juni Itu seleksinya gimana Itu jadi kita ikut OSN lagi Tapi OSN yang Jenjang SMA Oh jenjang SMA Jadi kalau Yang 2017 itu Ikut SMP 2018 itu Saya iseng Ikut yang SMA Kompliade Zen Nasional Yang SMA Karena yang SMP Sudah enggak boleh Sudah enggak boleh Dapat medali Kelas 8 itu Saya cek Yang OSN SMA itu Karena Katanya ada kabar Kalau Anak SMP Boleh ikut yang SMA Nah yang boleh SMP kelas 2 ini Cuma Informatika Oh informatikanya saja Jadi saya mikir Ya kan bukan Matematika Gimana gitu loh Ya enggak apa-apa Coba aja Kalau enggak sesuai Pindah balik Matematika Jadi 2018 itu Saya jalani OSNnya Sampai Kota lagi Pilih 3 Lolos Provinsi Provinsi Lolos Nasional 2018 itu Nasionalnya Saya enggak dapat Oh enggak dapat Jadi kan Sudah Mau masuk kelas 9 Bingung Kan udah Nyoba informatika Mau balik matematika Enggak Ya tapi informatika itu Lebih seru menurut saya Lebih seru ya Lebih seru Lebih Banyak tantangannya Ya dan juga kayak Saya pikir Informatika kan Programming Programming Bisa buat masa depan Nah jadi 2019 itu Saya ikut informatika lagi Prosesnya sama Kota Provinsi Masional Nah itu Saya dapat Perak Tantangannya Untuk di informatika Sama yang konvensional Matematika Bedanya kayak apa Waktu awal-awal Klas 8 itu Ya bingung kok Bentuknya kayak Program gitu Terus Waktu belajar program Terus bingung Kok kota Soalnya masih Matematika Masih matematika Konvensional Tapi belakangnya Ada program gitu Nah kalau Kota sama provinsi Itu soalnya Masih kayak Matematika Matematika gitu Masih konvensional Masih konvensional Nah orang Masuk nasional itu Berbeda jauh Itu juga Merupakan informatika Full Full Programming Programming Ya kalau Bedanya kalau Matematika Konvensional Dia itu Harus Coret-coret gitu Informatika itu Nggak cuman Coret-coret Tapi kita harus Ketik di Komputernya Buat program Supaya Dia bisa sama-sama Yang di Komputer sana Sebelum Dilanjut Maxi ini Ke Jenjang yang Lebih atas Mereka Mengikuti Lomba Apio Dimana Kejuaraan Asia Pasifik Informatika Mari Kita Nanti Tonton Selanjutnya Ngobrol Manere Karum Meksi Are Silinial Biasa Mek Jagongan Surabaya Ya kadang Ngomong Bahasa Indonesia Ya kadang Ngomong Surabaya Suguhan Suguhan UMKM Tentunya Untuk Semuanya Jangan lupa Untuk Like Share Dan Subscribe Di channel ini Khususnya Arek-arek Yilinial Dan Milenial Mek Sekarang kamu Sudah Pernah Juara Nasional Meskipun Baru Untuk Perak Pedali Yang diraih Tetapi Ini sudah Luar biasa Bagi Anak Seumuran Kamu Anak-anak Zaman Yang Mudah-mudahan Nanti Tahun-tahun Yang akan Datang Lebih Tinggi Lagi Pada Saat Kamu Mengikuti Kejuaraan APIO Informatika Tingkat Asia Pasifik Persiapan Apa Yang kamu Siapkan Pada diri Kamu Sebelum Mengikuti Lombor tersebut Setelah Sudah Sudah Selesai Yang Nasional Itu Kan Sudah Dapat Medali Perak Ada 30 Medali Sekarang 15 Emas 10 Perak Perak 15 10 Munggu 30 Ini Dikumpulkan Dalam Suatu Pelatihan Nasional Untuk Diseleksi Oh Ada Pelatihannya Lagi Jadi Pelatihan Seleksi Untuk Tahap Selanjutnya Diseksi Lagi Tahap Lagi Seleksi Lagi Sampai Internasional Gitu Nah Awalnya Yang 2019 Berarti Kan Itu Waktu Kelas Sembilan Nasional Terus Udah Naik Kelas Kelas 10 SMA 1 Itu Saya Pergi Ke Bogor Untuk Pelatihan Nasional Tahap 1 Itu Masih Sebelum Pandemi Itu 30 Orang Di Kodok Sana Ya Puji Tuhan Saya Lolos Ke Tahap 2 Tahap 2 Itu Dari 30 Di Ambil 15 Dari 30 Di Ambil 15 Ya Ikut Lolos Lolos Terus Setelah 15 Itu Ada Pengodokan Lagi Enggak Iya Ada Pengodokan Lagi Tapi Kena Pandemi Kena Pandemi Ya Jadi Akhirnya Ada Molor Delay Dan Jadwalnya Jadi Enggak Teratur Jadi Kayak Pelatihannya Sekarang Jadi 2 Bulan 2 Bulan Di rumah Online Untuk Di rumah Itu Terus Ya Itu Jalani Ya Kayak Kerjain Siap Hari Kerjain Soal 5 Jam 5 Jam Malah Dulu Itu Kayaknya Sampai 9 Jam Duduk Jam 10 Selesai Jam 7 8 Itu Kesulitan Dan Bedanya Apa Antara Yang Offline Sama Yang Online Seperti Ini Yang Offline Itu Lebih Seru Gitu Lebih Seru Ketemu Sama Teman Kan Di Asrama Tidur Bareng Kalau Biasanya Kalau Dulu Itu Kita Kumpul Di Satu Kamar Jadi Kayak Satu Gang Biasanya Total Itu Sampai 15 16 Orang Itu Kumpul Di Satu Kamar Main Kartu Atau Bahas Soal Bareng Ya Kalau Online Itu Kan Kita Gak Bisa Gitu Interaksinya Jadi Bisa Paling Cuma Sendiri Setelah Setelah Selesai Baru Komunikasi Sendiri Sendiri Enak Di Offline Ya Pastinya Enak Offline Pada Saat Kamu Sudah Dinyatakan Sebagai Peserta Untuk Kejuaraan APIO Internasional Ini Tentunya Semua Persiapan Yang Kamu Lakukan Terutama Diri Kamu Sendiri Itu Benar-benar Siap Untuk Ikut Kejuaraan APIO Tersebut Maka Setelah Kamu Melakukan Dan Dikasih Soal Ini Secara Online Secara Online Itu Gimana Kan Itu Kan Baru Pandemi Baru Pertama Kali Online Jadi Kayak Bingung Lomba Kok Online Gitu Mikirnya Kayak Ini Gimana Kayak Mainan Aja Jadi Kayak Takutnya Nanti Laptopku Misalnya Nge-crash Nge-hang Terus Disconnect Dari Zoom Misalnya Kan dikira Gimana Sama Tau Menghilang Ngapain Gitu Jadi Kayak Banyak Banyak Pikiran Tapi Kalau Untuk Lombanya Saja Untuk Kerjain Lombanya Saya Jalan Nispi Biasa Saya Suka Ikut Lomba Sudah Sering Lomba Jadi Mental Lombanya Sudah Sudah Jadi Sudah Nervasnya Kurang Mungkin Nervas Cuman Karena Online Pada Saat Kalau Sebelumnya USN Offline Itu Mungkin Ditaruh Di satu Ruangan Dengan Jarak Yang Berbeda Jarak Jauh Jauh Dengan Yang Offline Seperti Ini Ini Nervasnya Lebih 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 Tinggi Gimana Justru Lebih Nervas Offline Offline Karena Kayak Kamu Sendirian Di Ruangan Di ruangan Offline Itu Kayak Kamu Pergi Ke Tempat Offline Tempat Dikumpulin Kalau Di online Kan Di rumah Suasananya Di rumah Jadi Akhirnya Kerjainnya Kayak Kerja di rumah Kayak Kerjain tugas Kalau Itu Kayak Lebih Ada Pressure Ujian Jadi Lebih Enjoy Online Jadi Seolah Tidak Ada Kompetitor Di Samping Kanan Di Depan Belak Kalau Offline Itu Kan Kompetitor Pesanya Kan Kelihatan Semua Wah Nanti Kan Mesti Ada Waktu Setelah Selesai Lomba Nanya Di Belakang Halo Ini Kamu Udah Bisa Berapa Ya Bisa Misalnya Bisa Semua Terus Aku Sini Cuman Bisa Satu Doang Kan Kayak Drop Iya Kalau Kadang-kadang Yang Ditanyai Meskipun Baru Ngerjain Dua Dibilang Udah 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 90% Untuk Ngedropkan Untuk Ngedropkan Mental Daripada Pesaingnya Kan Seperti Itu Kan Lihat Kayak Misalnya Di ujung Sana Ada Yang Main Minesweeper Kok Udah Mainan Udah Selesai Padahal Sekarang Sini Saya Bingung Ini Gimana Cara Ngerjainnya Kos itu Malah Main Minesweeper Untuk Mungkin Untuk Menghibur Diri Atau Mungkin Juga Supaya Apa itu Kompetitornya Mereka Juga Ngedropkan Tapi Kalau Online Gak Ada Kan Sendirian Di rumah Ada Jaga Orang Tua Mungkin Orang Tua Masuk Mungkin Buat Kasih Semangat Sedikit Itu Aturannya Gimana Waktu Online Aturan Aturan Yang Tidak Diperbolehkan Pada Saat Lomba Kalau Apio Ini Bisa Bisa Googling Bisa Sembarang Karena Kayak Kok Bisa Googling Ya Tapi Dijamin Soalnya Gak Bakal Ada Di Google Jadi Kayak Anggepananya Google Itu Perjumah Masuk Googling Gak Akan Ada Jawabannya Di Itu Cara Jagainnya Itu Ada Zoom Jadi Kita Zoom Sendiri Zoom Itu Kayak Ada Namanya Screen Record Jadi Kita Kayak Merekam Diri Sendiri Lalu Di Sebelah Belakang Itu Ada Tripod Dengan HP Itu Zoom Di Tempat Lain Itu Dimana Ada Pengawas Jadi Ada Dua Zoom Yang Satu Zoom Di Hadap Sini Sama Hadap Layar Yang Satunya Itu Ada Di Tripod Ngadap Sini Itu Dijediakan Sendiri Ya Itu Wajib Harus Ada Seperti Itu Tiga 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 Kamera Ya Tiga Tiga Zoom Untuk Supaya Monitor Utama Panitianya Bisa Melihat Semuanya Bisa Lihat Di Mejanya Ada Kertas Apa Ya Gitu Untuk Menghindari Hal-hal Yang Kiranya Mungkin Di Sebelahnya Ada Orang Yang Mengajari Itu Tidak Bisa Seperti Itu Setelah Kamu Lomba Apio Maka Kinyakinanmu Waktu itu Kamu bisa Mendapatkan Medali Apa Waktu itu Saya Merasa Kurang Yakin Karena Kurang Yakin Karena Baru Pertama Kali Lomba Internasional Ini Karena Kayak Ini Ngomongin Yang 2020 2020 Atau 2021 Yang 2020 Dulu Ya Karena 2020 Kan Pertama Kali Gitu Jadi Awalnya Jadi Tidak Bisa Apa-apa Bingung Oh Itu Beruntung Sekali Salah Satu Soalnya Itu Saya Dapat 100 Total Satu Soalnya Dapat 100 Terus Waktu Setelah Chatting Dengan Teman Teman Diskusi Ternyata Yang Dapat 100 Itu Sedikit Jadi Kalau Itu Confidence Saya Itu Sedikit Atas Sedikit Naik Ada Harapan Nah Yang 2021 Ini Saya Tidak Dapat Nilai Bagus Dan Teman-teman Lain Keliatannya Dapat Bagus Bagus Semua Jadi Bingung Masa Tahun Lalu Dapat Tahun Ini Tidak Dapat Yang Tahun Lalu Dapat Apa Bronze Oh Bronze Juga Terus Yang Kemarin 2021 Dapat Bronze Juga Artinya Soalnya Lebih Sulit Iya Benar Emang 2021 Ini Emang Banyak Yang Ngaku Lebih Sulit Lebih Sulit Lima Soal Tiga Soal Tiga Soal Dikerjakan Dalam Waktu Lima Jam Itu Dikerja Ada Dua Hari Kalau Apio Satu Hari Saja Cuma Satu Hari Saja Jadi Cuma Sekali Itu Kalau Kan Kalau Dua Hari Besok Bisa Berbagi Nilai Ini Cuma Sekali Jalan Soal Seperti Itu Begitu Selesai Mengerjakan Itu Langsung Ada Nilainya Iya Kalau Informatika Itu Kita Kumpulkan Itu Dalam Berapa Detik Maksimum Biasanya Satu Menit Sudah Keluar Nilainya Satu Menit Kembali Nilainya Nilainya Kalau Masih Ada Waktu Ada Yang Kurang Bisa Diperbaiki Contoh Soal Contoh Soal Salah Satu Contoh Soal Yang 2021 Kemarin Apa sih Kira-kira Contoh Soalnya Seperti Apa Saya Benar-benar Ingat Karena Namanya Kota Sendiri Itu Karena Ada Salah Satu Soal Yang Temanya Kota Surabaya Jadi Ceritanya Ini Ada Kota Surabaya Ada Itu Terdiri Dari Beberapa Jalan Lalu Jadi Kalau 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 Salah Ingat Itu Kayaknya Banjir Lalu Kita Harus Kaya Bagi-Bagi Bagi-Bagi Kota-Kotanya Bagi-Bagi Perumahannya Perumahan Supaya Kayak Sonanya Ya Supaya Bagi-Bagi Sonanya Ya Supaya Sona Amannya Gimana Gitu Bagi-Bagi Kamu Menghitung Untuk Dimana Air Hujan Yang Tergenang Kira-Kira Bisa Sampai Surut Berapa Jam Atau Berapa Menit Atau Berapa Hari Kayaknya Bukan Itu Soalnya Lebih Ke Ngitung Ada Berapa Kelompok Yang Akan Terjadi Terjadi Banjir Kan Genangan Air Genangan Kan Bakal Kayak Ada Jalan Yang Ditutupi Jalan Yang Tergenang Air Itu Nanti Dia Akhirnya Jadi Ada Pembagian Pembagian Gitu Cari Pembagian Sulit Gak Itu Waktu Lombanya Saya Gak Dapat Jadi Sulit Karena Membuat Program Itu Maka Setelah Diumumkan Kamu Mendapatkan Bronze Lagi Gimana Rasanya Untuk Yang Kedua Kalinya Kan Awalnya Kan Bingung Karena Banyak Nilainya Bagus Jadi Ya Puji Syukur Ya Deg-degan Juga Karena Kayak Bingung Gitu Sebagai Veteran Kok Ya Kan Sudah Banyak Experience Jadi Ya Puji Tuhan Dapat Ya Bahagia Saja Kamu Selain Punya Apa Itu Kesenangan Pelajaran Matematika Hobi Kamu Yang lain Apa Selain Dalam Lingkup Lomba Informatika Matematika Selain Main Game Pasti Adalah Ya Untuk Refresing Selain Itu Saya Biasa Main Alat Musik Piano Oh Bisa Berarti Bisa Nyanyi Kamu Wah Kalau Nyanyi Dulu Waktu SD Bisa Tapi Sekarang Nyanyi Apa Nyanyi Dulu SD Itu Terlalu Nyanyi Lagu Lagu Cina Coba Lagunya Ayo Lagunya Terserah Lagu Bisa Juga Lupa Lirik Tapi Pancasila Apal Ya Silah Silah Pancasila 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 Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa Kemanusiaan Yang ada Dan beradab Pesatuan Indonesia Kakyatan Yang dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyabaratan Perwakilan Kelima Kadian Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Bisa Orang Indonesia Tentunya Ide Buat Kamu Dalam Mengatasi Pandemi Dalam Hal-hal Yang Sekarang Ini Orang Banyak Merubah Perilakunya Di musim Pandemi Ini Menurut Kamu Apa Yang Merasa Paling Kurang Enak Apa Kira Ya Kayak Dulu Kalau Waktu Offline Itu Sejak SMP Mulai Bisa Begaul Jadi Bisa Bagi Kemal Bareng Main Bareng Gitu Kalau Sekarang Masih main Masih Sering Nge-call Nge-call Tapi kan Gak bisa Gak bisa Kita face to face Nah Apalagi itu Kayak Olahraga Kayak Futsal Basket Oh suka Futsal kamu Iya Suka Basket juga Suka Jadi kan Kayak Kalau Kalau Online kan Gak bisa Gak bisa Paling Main Game 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 Futsal Bisa Tapi Untuk Olahraga Diri Gak Bisa Itu Yang Kurang Mengenakan Ya Udah Enggak Gerak Banyak Terus Enggak Ketemu Teman Makanan Yang kamu Suka Apa? Mie Mie? Gereka Apa Mie? Ya Enggak Tau Ada filosofinya Enggak Enggak Memang Memang Suka Mie Enggak 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 Maxi Tentunya Kami Meng Apresiasi Anak Anak Yang Jamannya Kamu Seusia Kamu Anak Anak Jilinial Seperti Kamu Ini Maka Pesan Kamu Untuk Anak Anak Seusia Kamu Apa Sampaikan Ke warga Surabaya Ke orang-orang Indonesia pada Umumnya Atau Kemana Saja Silahkan Ya Jadi Selama Pandemi Ini Saya Belajar Banyak Jadi Meskipun Dalam Pandemi Itu Kita Tidak Tidak Bisa Diberhentikan Dari Apa Yang Kita Suka Jadi Seperti Saya Kalau Ikut Informatika Dari Platnas Lalu Pandemi Itu Tidak Tidak Memberit Bukan Bukan Memberhentikan Platnas Tapi Cuman Ditunda Saja Tapi Akhirnya Juga Jalankan Platnas Jadi Kita Tetap Harus Menjalankan Apa Yang Kita Harus Lakukan Enjoy Aja What You Are Doing Asalkan Enjoy Lalu Kalau Kita Lagi Menjalankan Sesuatu Ingat Kalau Proses Tidak Akan Mengkhianati Hasil Jadi Kita Harus Susah-susah Dulu Prosesnya Itu Karena Hasil Itu Selalu Dari Prosesnya Itu Kalau Prosesnya Ugal-ugalan Ya Hasilnya Juga Ugal-ugalan Jadi Kita Tetap Harus Rajin Harus Rajin Belajar Ya Ya Setelah Itu Saya Juga Belajar Kalau Kan Dalam Teknologi Ini Kan Semakin Lama Semakin Berkembang Semakin Berkembang Semakin Maju Dan Semakin Canggih Dan Itu Berarti Walaupun Sudah Tua Sudah Sudah Kuliah Sudah Itu Kita Masih Belajar Hal-hal Yang Banyak Jadi Sampai Tua Sampai Tua Pun Itu Kita Masih Membelajari Hal-hal Yang Banyak Jadi Dalam Hidup Itu Jangan Berhenti Belajar Walaupun Belajar Sesuatu Yang Keliatannya Kayaknya Untuk Sekarang Tidak Berguna Untuk Masa Depan Siapa Tau Berguna Terima kasih Meksi Meksi Arak Zaman Silenial Meksi Benar-benar Terpacu Untuk Bisa Menghadapi Segala Persoalan Terutama Soal-soal Dan Baka Rajin Belajar Cuma Gawini Gim-gim Terus Saya Gim-gim Cuma Untuk Profesi Sekali-sekali Tidak Tapi Tugas Utama Belajar Adalah Belajar Bagi Tanggungjawab Untuk Masa Depan Mereka Sendiri Yorek Surabaya Meksi Meksi Singlian Ayo Iru Niki Salam Kanku Surabaya Kanku Warak Indonesia Supaya Isok Ikuti Jaman Jaman Silenial Ayo Lanjut Mana Nengkuk Ada Episode Yang Berikutnya Jagongan Surabaya Jagongan Karu Caca Arek Surabaya Ayo Jagongan Karu Caci Isok Há Hí Hí Oleh Inspirasi Utang Dipikir Keri Jangan Jangan Konco 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 Parang Parang Lungo Nom Bimbang Kowak Kowo Ayo Jagongan Parang Jagongan Surabaya Kono Ameri Kono Pasuk Sopr Sopr Kono